Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Jejak Prasejarah, channel yang akan mengajak kalian semua untuk mengetahui kebenaran-kebenaran yang tersembunyi selama ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyajikan sebuah pembahasan yang tidak kalah menarik dari pembahasan sebelum-sebelumnya, yaitu kebenaran di balik patung Roro Jonggrang di Komplek Candi Prambanan. Namun budayakan untuk menyimak sampai selesai, supaya tidak salah paham dalam menikapinya. Ternyata cerita Roro Jonggrang yang menarik kita ikuti saat anak-anak dulu membuat kontroversi bagi rakyat Indonesia. Banyak orang mempertanyakan kebenaran dari cerita Roro Jonggrang. Banyak orang mempercayainya karena menurut mereka pada zaman dahulu memang ada orang yang memiliki kekuatan mistis, seperti Bandung Bondowoso. Ditambah lagi mereka percaya bahwa orang zaman dahulu tidak mungkin bisa mengangkat batu-batu yang digunakan untuk membuat candi itu dan juga membangun candi semegah itu. Dan ada juga orang yang tidak percaya karena menganggap hal seperti itu tidak rasional. Cerita itu juga membuat rumor-rumor yang aneh, seperti rumor bahwa kutukan Bandung Bondowoso itu masih ada, dan membuat banyak wanita yang tinggal di daerah Prambanan menjadi perawan tua, dan juga rumor bahwa setiap berpacaran di Prambanan, pasti nantinya akan putus. Lalu apakah peristiwa Roro Jonggrang itu benar-benar ada pada zaman dahulu? Jika kita teliti lebih lanjut, cerita Roro Jonggrang ini tidak benar adanya, hal itu pertama dapat dilihat melalui prasasti Siwagra yang diperkirakan dibuat pada tahun 856, dengan bahasa Sansekerta dan tulisan Jawa kuno. Dalam terjemahan itu, diceritakan pembangunan sebuah candi yang diduga candi Prambanan. Di sana disebutkan bahwa candi ini sebenarnya mulai dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, dan dalam prasasti itu tidak diceritakan sama sekali kisah tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Terjemahan prasasti ini juga tidak menyebutkan bahwa candi ini dibangun oleh makhluk halus. Bahkan dalam prasasti ini yang menyebutkan bahwa candi ini dibuat juga oleh para pengukur tanah. Tentu sangat tidak mungkin makhluk halus bekerja sama dengan pengukur tanah untuk membangun candi ini. Jika dengan bukti dari prasasti saja, mungkin belum cukup karena kebenaran dari terjemahan itu belum pasti benar. Sekarang bagaimana jika kita teliti kebenaran patung wanita yang berada di candi Siwagra Prambanan? Benarkah patung itu patung Roro Jonggrang? Ternyata setelah dibandingkan dengan patung wanita yang berada di Singosari, patung ini memiliki banyak sekali kesamaan. Apalagi patung itu terlihat berdiri di atas kerbau sambil menggendam suatu makhluk. Gambaran patung itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan cerita Roro Jonggrang, dan tentu saja karena patung itu ternyata bukan Roro Jonggrang. Patung itu adalah merupakan patung Dewi Durga, salah satu dewa yang disembah oleh umat Hindu pada saat itu. Dan Dewi Durga adalah Dewi yang konon adalah istri dari Dewa Siwa. Dewi Durga dianggap oleh umat Hindu saat itu sebagai Dewa Kemenangan. Menurut mereka, Dewi Durga adalah jelmaan dewa yang diserahi senjata dari dewa-dewa lain untuk mengalahkan para asura, yaitu raksasa, yang dapat menjelma menjadi apapun dan menyerang kayangan. Hal itu tampak dari patung wanita yang berada di perambanan, dan Singosari yang memegang banyak senjata, yang mirip dengan senjata dewa-dewa lain, dan sedang berdiri di atas asura yang menyamar menjadi kerbau. Dan juga memegang roh asura yang sedang keluar dari kerbau itu. Hal ini tentu semakin membuktikan bahwa cerita Roro Jonggrang itu tidak benar-benar ada. Cerita-cerita yang ada saat ini, mungkin juga sebenarnya tidak ada, dan cerita itu mungkin hanya dibuat-buat oleh manusia. Dan bisa diambil kesimpulan, bahwa kutukan Bandung Bondowoso terhadap Roro Jonggrang memang tidak pernah ada. Selama ini banyak juga orang telah berpacaran di perambanan namun hubungannya tetap baik, bahkan ada juga yang sudah menikah, dan mempunyai anak sampai sekarang. Jadi kesimpulannya cerita Roro Jonggrang itu sebenarnya memang tidak pernah ada, dan hendaknya cerita Roro Jonggrang ini dipercaya sebatas dongeng saja, tidak perlu percaya sampai keterlaluan. Begitulah pembahasan singkat kali ini yang semoga bisa bermanfaat.